Intro Lokalisasi Kalijodo mungkin memang tinggal cerita Tapi bisa jadi tidak dengan para PSK yang pernah bekerja di sana Pemongkaran Kalijodo belum menjadi akhir kisah dari sejumlah PSK Yang pernah menggantungkan hidup di salah satu lokalisasi tertua di Jakarta ini Sejumlah warga di sekitar Kalijodo mengaku tidak mengetahui kemana perginya para PSK Namun tim iNews File mendapatkan informasi adanya mantan PSK Kalijodo Yang berpindah tempat kerja ke sejumlah tempat tijat atau spa plus-plus di Jakarta Untuk mengetahui kebenaran informasi ini Tim iNews File pun melakukan penelusuran ke tempat spa yang kami duga mempekerjakan para ex-PSK Kalijodo Tempat spa yang terletak di pusat kota Jakarta ini sekilas Seperti tempat spa pada umumnya Pemandangan berbeda baru terlihat saat kami melangkahkan kaki ke dalam bangunan Suasana remang berpadu dengan gemerlap lampu Dan dentuman hos musik menjadi suguhan pertama yang kami nikmati Tiba di lantai dua, pemandangan berbeda kembali kami temukan Sederet wanita muda, perpusatnya seksi duduk berderet menanti tamu yang datang Kami pun mencoba bertanya pada salah satu karyawan di tempat ini Ada barang-barangnya yang dari Sono ke Mono? Iya baru, baru kan dua minggu kemarin baru Dari Sono? Iya Dari Salah seorang karyawan spa yang kami temui pun membenarkan Sejumlah terapis atau pekerja di tempat spa ini adalah mantan pekerja seks di lokalisasi Kalijodo Setelah ditunjukkan siapa saja terapis yang merupakan ex-PSK Kalijodo Kami pun memilih satu di antaranya Sebut saja, namanya Manda Wanita berusia 20 tahun ini sehari-hari bekerja di ruang 3x2 meter ini Berapa lama? Dua minggu Dua minggu? Luaranya pelan banget Kalau sehari Rp600.000, Rp700.000 Hmm Tapi bisa kan kita peluang Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap Tim iNews File pun akhirnya membuat janji bertemu dengan Manda Di luar tempat kerjanya ini Di rumah kontrakan inilah Dengan leluasa kami menggali informasi Tentang keberadaan mantan PSK Kalijodo Manda menyebut ada tiga orang temannya ex-PSK Kalijodo Yang juga bekerja di tempat SPA++ yang sama Kepada kami Manda mengaku Dia bersama sejumlah teman seprofesinya Sebenarnya sudah mengetahui rencana penggusuran ini Sejak beberapa bulan yang lalu Dari semenjak tiga bulan yang lalu Dengar gosip Kalijodo udah mau digusur Makanya Aku pindah ke tempat kerja yang sekarang Di Kalijodo sendiri Manda telah bekerja selama empat tahun Namun pembagian penghasilan 70-30 Yang di 70% untuk pemilik kafe dan Muci Kari Serta 30% untuk dirinya dirasa tidak adil Untuk itulah Manda tidak berpikir dua kali Saat mendengar ajakan Muci Kari Untuk menempatkannya bekerja Di sebuah tempat pijat atau SPA++ Kalau di sini cuma SPA, pijat Kalau di tempat yang lama Kalau di tempat yang lama berhubungan seks Kalau di Kalijodo sih cuma 150 ribu Kalau di sini bisa sampai 500 ribu Ya, penghasilan yang lebih tinggi ini pun Yang membuat Manda Enggan mengikuti jejak sebagian teman seprofesinya Untuk pulang kampung Atau beralih profesi lain Karena faktor ekonomi Kalau di sini nyari uang lebih gampang Dan gak terlalu nemenin laki-laki Minum balang juga di tempat kerja yang baru sekarang Sebagian sih ada yang pulang kampung Sebagian juga masih ada yang di Jakarta Selama bekerja di Kalijodo Manda pun mengaku pernah Beberapa kali diperiksa oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta Bahkan Manda membenarkan adanya fakta Sejumlah PSK yang mengidap HIV AIDS Mungkin sebagian ada yang benar Karena pernah juga sih Dites dari Dinas Kesehatan Sebagian ada yang kena Cuman tau sama tau aja sih Manda paham betul Berkecimpung di dunia prostitusi Dan bisnis esek-esek Tentu memiliki resiko yang besar Terjangkit penyakit menular seksual Termasuk juga HIV AIDS Namun impitan ekonomi dan keraguan Mendapatkan pekerjaan di bidang lain Membuat Manda tetap bertahan Dengan profesinya ini Pernah sih takut Cuman ini kan kebutuhan hidup Kalo gue takut juga gak akan dapat uang Pembusuran sudah dilakukan Lokalisasi Kalijodo pun tinggal kenangan Namun apakah ini berarti mata rantai bisnis pelacuran Benar-benar terputus Nyatanya tidak Sejumlah Mucikari dan PSK Tetap saja melakukan praktek esek-esek Di tempat berbeda Kalau saya kalau emang udah jelas tempatnya ada Ya saya siap Untuk bawa akunitas Seperti yang Kalijodo itulah Istilahnya saya bisa panggilin Karena saya menyimpan nomor HP-nya lah Dari satu persatunya saya simpan semua Terima kasih Terima kasih